Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi Mohamed Bin Salman pada Rabu mengatakan Arab Saudi tidak akan mengakui Israel. Hal ini ditegaskannya jika Palestina tidak berdiri sendiri sebagai negara. Putra Raja yang akrab di Sapa MBS ini juga mengutuk keras penjajahan Israel terhadap rakyat Palestina. Di beritakan Sapaq, ia mengatakan kerajaan tidak akan menghentikan kerja kerasnya untuk mendirikan negara Palestina yang berdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Ia bahkan menegaskan kerajaan Arab Saudi tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel tanpa kemerdekaan negara Palestina. Ia menekankan perjuangan Palestina tetap menjadi prioritas utama bagi Arab Saudi. MBS mengatakan Arab Saudi bertujuan untuk meningkatkan keamanan regional dan internasional melalui solusi diplomatik. Pemimpin Saudi tersebut menyampaikan pernyataan dalam pidato tahunannya di hadapan Dewa Syura Penasehat yang disampaikannya atas nama Raja Salman. Dewan tersebut mengucapkan sumpah jabatan di hadapan MBS pada hari Rabu sebelum ia menyampaikan pidatonya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!